Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, it's all forgiven, you and your wicked ways Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini tepatnya jam 3 sore teman-teman ya, kita udah reset di ronde keempat ini ya teman-teman ya Ya ini ronde keempat dan setelah 3 hari ke depan itu ronde terakhir Nah jadi disini kita posisi keberapa nih teman-teman ya, kalian bisa komen di bawah nih di posisi ini Nah disini kita bakal coba menggunakan trik mentode buat lagi Seperti di video sebelumnya tuh worth it banget kan, kalian dapat buat semua ya Oke, nah jadi disini saya dapat buat karena kemarin ya Jadi disini ranking saya nomor 1 dan popularity saya nomor 6 Oke, nah jadi kita bakal coba langsung masuk untuk ngeklaim hadiahnya dulu teman-teman ya Oke, dimana disini kita dapat efek eliminasi starlight yang pertama dan kita dapat 140 Terus ada double 11 gold coin lagi teman-teman ya Kalian bisa komen di bawah aja teman-teman ya kalian dapat apa tuh dari event ini oke Nah jangan-jangan klik mulai dulu ya teman-teman ya seperti biasa kita bakal menggunakan metode terbaru servernya Oke yang pertama disini kalau misalkan kalian ke chat global Sepertinya sekarang udah di pick ya teman-teman ya untuk seperti kayak bug itu ya Nanti kita bakal coba deh cari caranya untuk dapetin sweep-sweep kayak gitu ya Untuk dapetin yang namanya bantuan-bantuan dari global ini Oke langsung aja kita masuk ke inti videonya Oke teman-teman jadi disini saya sudah masuk di homescreen hp saya yang pertama Saya disini bakal menggunakan yaitu VPN Lite teman-teman ya Dan seperti biasa kalau kalian mau download VPN Lite cek aja di deskripsi Atau kalian bisa langsung masuk ke playstore aja disitu udah ada kok teman-teman ya VPN Lite itu udah ada tulisannya kalian bisa tulis aja di playstore oke Yang pertama kemarin kita menggunakan Austria ya teman-teman ya Dan disini ada ada salah satu server yang dimana server ini mungkin jarang banyak orang yang menggunakannya Yaitu namanya server Peru teman-teman ya Peru kalian bisa menggunakan Peru Kalian boleh sama dengan saya tuh beda juga boleh tuh Cuma disini saya kayaknya nggak bakal Peru deh Panama teman-teman ya Saya bakal menggunakan server Panama dan disini saya bakal dapat buat atau tidak Karena saya pengen banget dapat pot untuk di server atau di ronde empat ini karena kenapa Karena untuk di ronde empat ini kita tidak bisa menggunakan bug dulu-dulu teman-teman ya Seperti kayak bug ribuan poin gitu agak susah untuk menggunakan bug untuk di event ini teman-teman untuk di ronde empat ini karena muntun mungkin udah ngepik untuk bug tersebut Oke disini kita udah terkonek belum ya teman-teman ya oke kayaknya belum deh Oke kita langsung konekin aja temen-temen ya kalau klik konekin nanti bakal kearahkan ke seperti ini Oke disitu udah terkonek ke servernya Panama Oke next di sini kita bakal langsung masuk lagi ke mobile Legends nya Oke temen-temen gimana disini kita sudah masuk di mobile jenisnya bisa kalian lihat disini udah server kita di 162 ms temen-temen ya kalau misalkan server keren udah Ving nya itu udah di atas 180 ms berarti itu bagus kita bakal masuk ke menu rang aja temen-temen ya Jadi ini khususnya untuk semua tier ya saya kenapa di tier Grandmaster karena saya lagi ngepik di mode klasik untuk naikin WR Hero saya temen-temen ya jadi saya bak enggak bakal push dulu untuk di season ini karenanya dan saya bakal push untuk klasik aja seperti biasa ya untuk pan-pan dulu itu temen-temen ya karena pusing banget itu solo itu kan Oke disini kan kalau misalkan udah ketemu matchmaking nya kalian seperti biasa jangan dimulai temen-temen dan jangan ikut biar aja kredit skor sekalian hilang satu karena nanti kan setiap kalian main juga pasti dapat satu lagi kredit skor Oke ini enggak nemu-nemu nih teman-teman matchmaking nya karena mungkin disana sepi banget untuk orang main mobile Legends menurut saya di server Panama itu dan sampai yang kemarin saya kita gunain juga cukup lumayan sepi gitu kan tapi saya tahu kan dari piwersa itu pada masuk ke sana itu untuk sekarang gitu kan tapi ya kita bakal coba nih matchmaking nya kita akan menemu teman-teman ya kalau misalkan enggak menemu kalian bisa dipencet checklist aja ini ya teman-teman ya nih bisa ceklis yang ini ya kalian ceklis itu aja ya untuk perspektifnya kalau kalian enggak nemu Oke disini kita langsung masuk ke menu eventnya temen-temen ya dan kita bakal coba untuk seperti biasa saya pilih Hayabusa Oke teman-teman jadi langsung aja kita klik mulai bismillahirmanir boom mudah-mudahan bot Oke kita bakal coba lihat di sini bisa kalian lihat bot ternyata bot memang bener-bener bot tidak ada yang nge-push kita bakal coba satu aja nih teman-teman ya Oke poin saya jadi 908 Oke kalau misalkan ada yang nyali pasti saya menggunakan cara apapun untuk ke-1 oke dan disini memang langsung yang terbukti kita dapat bot di tier ini teman-teman ya di popularitas 86 apalagi saya kan apa poinnya lebih gede Bang katanya kalau misalkan lebih gede pasti dapat bot enggak juga teman-teman ya enggak semua yang poinnya tinggi itu dapat buat ada juga yang dapat tidak buat karena tidak menggunakan VPN teman-teman ya Jadi kalian langsung aja gunain VPN yang tersebut dan ke server tersebut biar kalian dapat bot mungkin itu aja teman-teman ya nanti kalau semisalkan ada event-event terbaru untuk update tanya saya bakal bahas di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax